Delapan Jurus Lingkaran Dewa Jilip 14. Geger di Istana Peking. Tebasan-tebasan tangan kiri Chong Duan sangat liai, sedangkan Kuan Pitoat Beng Lomoar mendesing-desing bagaikan senjata yang bermata dua. Kemana saja Dahu bergerak, demikian juga serangan kedua datuk itu terarah. Pertempuran ini benar-benar luar biasa hebatnya. Ketika Dahu mulai ditekan oleh serangan-serangan kedua datuk itu, ia mencelat ke belakang sejauh dua tombak, kemudian tubuhnya menelungkup rendah sekali di tanah. Tangan kanan menekan bumi begitu rupa seolah sedang menyedup tenaga inti bumi sebanyak-banyaknya. Pada detik selanjutnya tubuh Dahu melengkung sejajar dengan bumi bagai naga terkurap, dan matanya mencorong menjadi begitu tajam. Saat itulah, ia membuka serangan yang luar biasa dasyatnya. Ksing Long Guan San Dong Kuan, naga sakti membuka goa. Inilah ilmu rahasia si Kuang Ming, pendekar sakti Tien San. Sebuah ilmu yang hampir hilang dari dunia persilatan, dengan membawa misteri yang besar. Hari ini, dunia persilatan melihat kembali munculnya ilmu ini yang dimainkan oleh murid generasi ketujuh dari pendekar sakti Tien San, pendekar lengan tunggal si Dahu. Justru di dalam diri Dahu Ksing Long Guan San Dong Kuan mencapai titik kesempurnaannya, karena selain ia sangat berbakat, bertulang bagus, namun juga memiliki hanya satu lengan. Tidak dapat dibayangkan kedahsyatan ilmu ini. Tubuh Dahu terisi penuh dengan tenaga naga bumi. Begitu ia menyerang kedua orang datuk itu, sebelum serangan itu sampai, getaran tenaga sakti itu sudah menekan isi dada kedua datuk itu. Mereka sangat kebuakan dan berusaha mengimbangi dengan pukulan gabungan. Bla-a-a-ar, des, des. Kedua datuk itu terlempar seperti daun kering sejauh hampir sepuluh tombak. Huak, kau, kau, murid siapa? Bukankah itu, huak, Ksing Long Guan San Dong Kuan Toat Beng Lomor memandang terbelalak kepada Dahu, dan tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena sekitar itu dah segar mengalir keluar dari mulut mereka berdua. Kaki kedua datuk itu gemetaran, isi dadanya terguncang hebat sekali. Cepat bersilah tanpa mempedulikan sekitarnya lagi, sebab mereka mengetahui, luka dalam akibat hamparan tenaga sakti Ksing Long Guan San Dong Kuan dapat membawa mereka ke liang kubur. Anak muda, ilmu silatmu sungguh dasyat, sekarang layani kami berempat kata hilang, serigalah hitam, mewakili adik-adiknya. Hu Koko, tidak perlu melayani mereka, kita mesti pergi dengan segera. Kau bawa Hong Siang, biarlah. Aku mengajak mereka berolah raga sebentar, nanti aku segera menyusul. Kata Yang Jing. Cui, kakek kembar empat, mari kita berolah raga sebentar, sambil berkata demikian, Yang Jing sudah melompat menghadang Hek Lang, Wong Lang, Bai Lang, dan Zilang. Sedangkan Dhu mengajak Kaisar Yong Lai meninggalkan tempat itu. Hong Siang, perkenankan hamba memegang tangan Hong Siang, karena kita perlu segera pergi dari tempat ini. Hawa beracun yang akan keluar melalui kuku-kuku Nan Hai Silang Mo, empat serigalah iblis dari pantai selatan, sangat berbahaya bagi Hong Siang. Percayalah adikku akan bisa mengatasi mereka dengan baik. Baiklah, si Tai Hiap membawaku ke puncak pohon Siang itu, karena aku ingin nonton pertunjukan yang diperlihatkan oleh adikmu yang aneh itu. Dhu jadi bingung namun sekaligus kagum atas kecerdikan Kaisar Yong Lai. Maka sekali mengejut tubuhnya, ia telah membawa Kaisar Yong Lai ke tempat yang aman. Sementara itu Yang Jing sudah berada dalam kurunganan Hai Silang Mo. Hei Lang membuka serangannya, dan diikuti secara susul menyusul oleh ketiga adiknya. Serangan empat kakek kembar itu dasyat, cepat, dan kejih sekali. Sekali tergores salah satu kuku dari keempat kakek itu, kematianlah yang diakibatkan. Yang Jing melihat serangan ini dengan matu yang bersinar terang. Kemudian mulailah ia bergerak dengan Wui Yueh Nying Busa Ching, tidak bertindak, tidak memiliki seperti Chandra Prabha Bodhisattva. Tubuhnya mengikuti rahasia ketenangan, kosong namun bergerak seperti angin. Keempat kakek itu seperti menerobos bayangannya sendiri, karena tubuh Yang Jing, kosong seperti angin. Mereka merasakan dan melihat ia bergerak, namun begitu ingin disentuh, ternyata sudah tidak berada di situ. Keempat kakek itu menjadi kebingungan tidak tahu apa yang harus diperbuat. Sudah 300 jurus lebih yang mereka lancarkan. Namun anak muda yang mereka hadapi tidak bisa disentuh. Hei pemuda setan, jangan lari-lari seperti ini, ayo perlihatkan kegagahanmu, kenapa hanya bisa menghindara saja mereka berempat berteriak-teriak penasaran. Sebab baru kali ini mereka gagal terus, walaupun menggunakan jurus yang paling dasyat sekalipun. Mulailah peluh membasai jidat mereka, dan serangannya mulai mengendor. Bukan aku yang lari-lari, tetapi serangan-serangan cuwi yang membuat aku pentang-panting sampai kepala pening. Coba cuwi berhenti menyerang, maka aku pun tidak akan bergerak seperti ini. Wendy, Baidi, Zidi, berhenti menyerang seperti ini, kita satukan Sinkang, dan gempur pemuda setan. Keempat kakek itu tiba-tiba mengganti pola bertempurnya, bukannya mengeluarkan jurus-jurus serangan, melainkan menggunakan kekuatan tenaga. Batin semacam washu, hoatsut atau sihir, yang berdasarkan ilmu hitam yang jahat. Mereka menghantang Yang Jing dengan kera membetot, melukai, dan menghancurkan semangatnya. Yang Jing merasakan adanya tenaga hawa jahat. Kongmenkuan, jurus pintu gerbang kewampaan. Katanya lirih. Dia berdiri dengan tangan kiri di depan. Dada, sedangkan tangan kanannya lurus ke depan dengan dua jari mencuat ke depan. Keempat kakek itu terkejut luar biasa, sebab mereka merasakan bahwa sasaran gempuran ilmu hitam mereka menghantam sesuatu yang kosong. Matu mereka terbelalak sebab Yang Jing ternyata masih tetap berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka melihat sorot matu anak muda ini jernih dan sangat dalam. Sepasang matu yang memandang mereka dengan lembut, tulus, dan tanpa kebencian. Tetapi akibatnya, mereka kehilangan gairah untuk melanjutkan pertarungan. Nafsu iblis yang mendorong mereka ingin berbuat sekejam-kejamnya, sekeji-kejinya terhadap musuhnya, menjadi kehilangan tanduknya. Mereka merasa bersilap dengan bayangan mereka sendiri, mereka menyerang diri mereka sendiri. Mereka menjadi heran sekali, anak muda yang diserang itu tidak pernah mengeluarkan jurus serangan, tapi langkah-langkah kakinya sangat ajaib. Mereka tidak tahu, sesungguhnya Yang Jing tidak berani menyerang mereka secara langsung, karena ia tidak merasa tidak akan menang dengan sinkang mereka berempat. Yang Jing masih terlalu mudah untuk bisa memiliki sinkang tingkat tinggi. Akhirnya, mereka menjadi kehilangan gairah betul. Betul untuk bertempur, kemudian tanpa pamit, berkelebat pergi secepatnya dari tempat itu. Yang Jing menjadi sangat lega. HMM sungguh berbahaya keempat kakek itu, ilmu silatnya ganas, dan kuku beracun itu lebih ganas lagi. Jingdi, akhirnya engkau bisa mengusir mereka. Hukoko, tenaga sinkang mereka luar biasa sekali. Aku tidak bisa melanggar larangan kakek Li Aseng menggunakan ilmu silat lainnya sebelum waktunya. Ah, sudahlah marilah kita pergi, itu Tong Plako, Juwen Ai, Cici, dan General Ksuda sudah dapat menyusul kita. Hong Siang, syukurlah, Hong Siang panjang usia, demikian Ksuda, Butong, dan Juwen Ai menyembah di depan Kaisar Yong Lai dengan mengucapkan kata-kata yang sama. Dengan cepat rombongan ini meninggalkan jundus Han dan kembali ke istana. Kaisar Yong Lai mengundang mereka ke istana. Ketika Kaisar memasuki istana lengkap dengan pakaian kebesarannya sebagai Kaisar Ming, diikuti oleh Si Dahu, Zheng Yang Jing, Gan Butong, dan Gan Juwen Ai, sudah menunggu para Tai Ham dan beberapa pangeran. Hal yang mengejutkan Kaisar adalah nampak duduk di lantai selir ke-8, seorang selir yang paling ia kasihi. Sedangkan selir ketujuh duduk di sebelah kursi ke Kaisaran. Kaisar Yong Lai menjadi bertanya-tanya, dan matanya tajam memandang seluruh orang yang hadir di situ. Tampak pula pangeran Hsing Tasyong hadir di situ. Hong Siang panjang usia, panjang usia Kaisar Yong Lai, sambil berlutut semua yang hadir menyembah Kaisar. Cui sekalian dipersilahkan menghadap, jelaskan ada kejadian apa di dalam istana? Mengapa selir ke-8 diperlakukan secara demikian? Siapakah yang berbuat semua ini? Suara Kaisar Yong Lai terdengar lantang, tegas, dan penuhi bawah. Seorang taikam yang berjenggot panjang, bermata sipit, yang biasa dipanggil Wang Dang Ming, maju ke depan. Ampunkan hamba Hong Siang, karena ada peristiwa yang luar biasa, sehingga memaksa selir ke-8 menghadap Kaisar dengan tuduhan yang telah terbukti. Tuduhan bagaimana? Coba bicara, apabila tuduhan itu tidak terbukti, Cui sekalian mengetahui, sesuai dengan Undang-Undang Kekaisaran Ming, pihak si penuduh harus memikul seluruh tanggung ngejawab dengan hukuman mati. Ampunkan hamba Hong Siang, Sabda Hong Siang hamba junjung tinggi. Cepat sampaikan tuduhan muang taikam, dan sebutkan berapa orang yang menuduh dan berapa orang yang menjadi saksi? Hamba bersama dengan KHU Hong Sin Taikam. Liang Ming Sin Taikam, dan Yang Ming Ging Taikam yang menuduh, disertai seorang saksi, yaitu selir ke-7. Kami mendapati selir ke-8 berbuat serong dengan seorang bawahan Hong Siang sendiri, yang paling Hong Siang percaya. Kaisar Yongle menjadi marah sekali, matanya bagaikan mengeluarkan api memandang semua yang hadir. Setelah itu ia berdiri dan berkata dengan suara nyaring. Wong Taikam, KHU Taikam, Liang Taikam, dan Yang Taikam bersumpahlah bahwa apa yang Cui tuduhkan itu betul. Ampun Hong Siang, kami bersumpah. Selir ke-7, apakah engkau dengan metu kepala sendiri melihat semua yang dituduhkan itu? Ampunkan hamba Hong Siang, hamba memang melihat dengan metu kepala sendiri dikata selir ke-7 dengan kepada yang tertunduk dan tubuh agak gemetaran. Kaisar Yongle menjadi semakin murka, pandangannya ditujuhkan kepada selir ke-8. Selir ke-8, apakah engkau mengetahui hukuman bagi seorang selir yang berbuat serong? Ampunkan hamba Hong Siang, hamba mengetahui sejelas-jelasnya bahwa seorang selir yang berbuat serong akan dihukum mati bersama dengan pasangannya, dia dan seluruh keluarganya, laki-laki ataupun perempuan. Wang Taikam, sebutkan tuduhanmu dengan siapa selir ke-7 berbuat serong. Dengan tegas dan tandas, Wen Dang Ming, menyebutkan General Gan Bing. General Gan Bing yang telah diserahi kepercayaan memegang kekuasaan atas seluruh negara pada waktu Hong Siang pergi berburu, telah menyalahgunakan kekuasaan dan menghina Kaisar dengan jalan berbuah zinah dengan istri ke-8. Kaisar Yong Lai terkejut bagai disambar geledek mendengar tuduhan Wang Dang Ming. Wajahnya menjadi keruh dan menakutkan sekali. Panggil General Gan Bing sekarang juga. Gan Butong dan Gan Juwunai menjadi pucat pasih walaupun mereka sudah mendengar akan siasat ini sebelumnya. Namun mereka tidak menemukan jalan keluar untuk dapat menyangkal tuduhan itu. Do Hu menjadi bingung juga bagaimana bisa menyangkal tuduhan itu, apalagi selir ketujuh berdiri sebagai saksi mata. Ia melirik ke arah Yang Jing, seolah ingin bertanya apakah anak yang tidak lumrah pandainya ini memiliki kero melepaskan General Gan Bing dari tuduhan kejih itu. Tetapi ia melihat, Yang Jing hanya tersenyum, sepertinya sudah bisa menduga apa yang akan terjadi berikutnya. Suasana menjadi sunyi senyap ketika General Gan Bing memasuki ruangan kekaisaran. Wajahnya tampak tenang. Walaupun ia nampak lemah dan lelah, tetapi dengan gagah ia menghadap kaisar Yongle. Hamba Gan Bing menghadap Yang Mulia Hong Siang. Metu kaisar menyala-nyala ketika melihat Gan Bing berlutut di hadapannya. Wang Taikam ulangi tuduhan terhadap diri Gan Bing dan selir kedelapan. Wen Dang dengan suara lantang mengulangi tuduhan. Selesai mengulangi tuduhan yang memberatkan General Gan Bing, suasana tiba-tiba berubah seperti mati, diam, dan masing-masing menarik nafas dengan sangat hati-hati. Suasana mencekam ini terjadi karena semua orang melihat tuduhan itu tidak memiliki celah itu bisa disangkal. Apabila tuduhan itu dinyatakan terbukti dan benar, maka hukuman yang dipikul General Gan Bing dan selir ketujuh akan sangat berat. Gan Bing, bagaimana engkau menyangkal tuduhan itu Kaisar Yongle memandang General Gan tanpa berkedip, sikapnya sangat berwibawa. Hong Siang, hamba tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada hamba. Selir ketujuh, apakah engkau dengan mati sendiri melihat General Gan Bing melakukan apa yang dituduhkan itu? Hamba melihat general meninggalkan kamar selir kedelapan dengan baju yang belum ditutup dan rambutnya awut-awutan. Ketika hamba masuk ke kamar selir kedelapan, hamba mendapati selir kedelapan dalam keadaan telanjang. Beraaak, Kaisar mengebrak meja keras sekali, Gan Bing apa jawabmu? Selir kedelapan apa jawabmu Kaisar betul-betul murka. Ruangan itu tampak sunyi sekali, Kaisar berjalan mondar-mandir dengan tangan dikepal, menunggu jawaban dari general Gan dan selir kedelapan. Namun, sepertinya mereka tidak bisa berbicara apa-apa. Diam-diam selir ketujuh tersenyum melihat semua ini. Dengarlah sabdaku sebagai Kaisar Ming terhadap selir kedelapan dan Gan Bing dan keluarganya. Aku memutuskan hukuman ma. Hong siang, tunggu dulu tiba-tiba General Gan Bing berdiri tegak, matanya menyapu ke semua yang hadir, entah siapa yang ia cari. Gan Bing, jangan main-main, sampaikan apa yang hendak engkau jawab, sebelum ku jatuhkan hukuman yang tidak dapat dibatalkan. Suasana menjadi gaduh karena General Gan Bing berdiri di hadapan Kaisar Hong siang, sebelum hong sing menjatuhkan hukuman terhadap diri hamba dan diri selir kedelapan, kiranya hong siang bersedia mengambil barang bukti yang hamba taruh di kantong pelana kuda hong siang sebelum hong siang pergi berburu. Semua orang tercengang dan tampak selir ketujuh dan empat orang tai kam itu menjadi gelisah. Si Tai Hiap, ambilkan sebuah barang bukti itu di kantong pelana kudaku, dahu segera berkelebat dari ruangan itu, dan sudah kembali lagi dengan cepat sekali sambil membawa sebuah kantong berwarna merah. Bukalah. Dengan perlahan-lahan dahu membuka buntalan merah itu, betapa terkejut dan ngeri hatinya, ketika melihat isi bungkusan itu dan memandang wajah General Gan dengan isinya satu persatu si Tai Hiap, perintah Kaisar yang juga ingin tahu. Ketika semua isi kantong yang ternyata terdiri dari tiga macam benda itu dikeluarkan, semua orang sangat terperanjat. Isinya ternyata sebuah pisau kecil yang sangat tajam, dan alat kelamin laki-laki lengkap. Kaisar menjadi pucat mukanya melihat tiga benda itu. Ia memandang kepada General Gan, apakah artinya semua General Gan? Hong Siang, hamba tahu, bahwa ada kelompok tersembunyi yang ingin mencoba mengambil kekuasaan dari tangan Hong Siang. Mereka mengutus datuk-datuk sesat dan para orang Kang Ho lainnya dari golongan. Sesat untuk menghabisi hidup Hong Siang pada waktu Hong Siang sedang berburu, sedangkan yang di dalam istana, mereka mencoba menyingkirkan hamba melalui fitnah yang sangat kejih. Mereka mengupah dua penjahat yang diam-diam bekerjasama dengan selir ketujuh yang tugasnya merusak kehormatan selir kedelapan. Malam itu sebelum Hong Siang pergi berburu, hamba mengebiri hamba sendiri, sehingga mereka tidak akan dapat menjebak hamba dengan tuduhan zinah dengan selir kedelapan. Menjelang pagi hamba memasuki istana dan langsung menuju ke kamar selir kedelapan untuk membekuk dua penjahat yang mencoba memperkosa selir kedelapan. Ketika hamba sampai di sana, dua penjahat itu sudah berhasil memasuki kamar selir kedelapan dan merusaha merenggut kehormatan selir kedelapan. Hamba membunuh mereka, dan segera menyeret mayat mereka berdua, kemudian hamba kembali lagi ke kamar selir kedelapan untuk membersihkan sisa-sisa darah di lantai, dan waktu itulah hamba melihat selir ketujuh mengintai.